Selamat menikmati Baiklah tinggal disini Sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan Jawabnya Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu berjalanlah keduanya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Saudara dan saudari yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Seorang ayah berpesan kepada Kedua orang anaknya Yang akan mengikuti ujian sekolah Katanya Asalkan nilai-nilai kalian Tidak ada di bawah angka 6 Ayah sudah sangat senang Dan tidak akan marah Akan tetapi Anak bungsunya melakukan lebih Dari permintaan ayahnya Yang mendapatkan nilai yang sangat Memuaskan sehingga Ia menjadi juara satu di kelas Hebatnya Meski berulang-ulang ayahnya Memberikan pesan yang sama Keberhasilan si bungsu Bukan karena pesan tersebut Melainkan si bungsu Memang sudah bertekad kuat Untuk selalu mendapatkan juara satu Kemudian Sang ayah memberikannya Hadiah istimewa Saudara dan saudari yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Meskipun rombongan Nabi Di Betal dan Jericho Mengetahui Bahwa Nabi Elia Akan terangkat ke surga Pada hari itu juga Tetapi hanya Elisa Yang mengikuti Nabi Elia Meskipun Nabi Elia Berkata supaya Elisa tinggal Tetapi Elisa Untuk ketiga kalinya juga Dengan tekad yang kuat Tetap mengikuti Elia Elisa menjawab Bahwa dirinya Tidak akan meninggalkan Elia Pada akhirnya Tekad kuat Elisa tersebut Membuat dirinya Memperoleh kesempatan Untuk meminta Dua bagian roh Elia Supaya dipenuhi Kuasa Tuhan Setelah Elisa melihat Nabi Elia Terangkat ke surga Elisa pun memperoleh Yang dimintanya Sementara itu Rombongan Nabi Hanya mengetahui Tetapi tidak melihat Dan tidak mendapatkan sesuatu Saudara dan saudara yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Banyak orang mengharapkan Sesuatu yang istimewa Tetapi tidak semua Mendapatkan Apa yang diharapkan Karena masing-masing orang Mempunyai tekad Yang berbeda-beda Orang yang bertekad kuat Tidak akan tinggal diam Dan berhenti begitu saja Pada tantangan yang menghadap Orang yang memiliki tekad yang kuat Akan mengusahakan berbagai cara Agar sesuatu yang diharapkannya terjadi Ia akan bertindak berbeda Melebihi orang-orang di sekitarnya Hingga dirinya memperoleh hasil Melebihi hasil rata-rata Jadi milikilah tekad yang kuat Kalau ingin berhasil Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Tuhan Yesus Berilah aku semangat yang kuat Untuk menjalani hidup ini Sehingga apapun yang aku kerjakan Pada akhirnya Akan menghasilkan berkat Bagi diriku Sesamaku Dan untuk kemuliaan nama Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Terima kasih telah menonton